Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini. Dan di video kali ini kita akan bermain Pokemon TCG Pocket, temen-temen aja. Jadi gue lagi suka banget main game Pokemon TCG Pocket ini, temen-temen ya. Karena Inner Child ketika ngumpulin kartu Pokemon pada saat kecil dan juga ada battle-nya cuy. Gue seneng banget ya, seru banget. Nah di video kali ini gue pengen bahas sebuah event temen-temen ya. Ini sebenarnya udah ada dari kemarin dan dia adalah di battle solo alias single player temen-temen ya. Kalian bukan lawan orang lain. Kalian langsung aja ke battle ini temen-temen ya. Dan kalian ke solo sebelah sini guys. Dan disini gue sebenarnya sudah mengelarkan sampai bawah, cuma ada yang belum kelar ya mission-nya gitu. Jadi kalau kalian ke solo battle, nah disini kalian bisa lihat ya sampai tanggal 18 ya, seminggu lagi temen-temen ya. Seminggu lagi kelar ya eventnya. Dan eventnya tuh apa gitu? Eventnya adalah kita seperti main biasa di step up battle solo temen-temen ya. Tapi kita melawan deck yang isinya lapras temen-temen ya. Dan selain itu, di dalam setiap stage ini, itu ada misi-misinya juga coy. Nah temen-temen ya, jadi kita bisa lihat aja di guide sini temen-temen ya. Di guide sini, dia akan jelasin. Ini adalah drop events. Di mana kalian melawan sebuah deck dan bisa mendapatkan promo pack. Promo pack itu kayak gacha, tapi isinya ada beberapa kartu Pokemon. Dan itu berbeda dari Pokedex kita yang biasa ya. Yang koleksi kita yang biasa. Dan ada icon kayak gini ya temen-temen ya. Ini icon dari promo temen-temen ya. Dan kalau kita mau main, kita butuh stamina yang biru ini cuy ya. Stamina yang biru ini akan bertambah seiring dalam waktu. Terus seperti stamina untuk gacha temen-temen ya. Atau wonder peak gitu ya. Oke? Oke. Kita bisa lihat di sini promo pack-nya isinya apa aja temen-temen ya. Di sini ada monkey. Ada Pikachu, ada Cleverie, Butterfree, dan juga ada Lapras temen-temen ya. Ya, gue udah dapet monkey-nya, Pikachu-nya, dan juga Cleverie-nya kayaknya udah deh. Lapras-nya juga sudah dapet guys. Sebenernya udah tamat. Cuman ternyata gue baru sadar Butterfree ini ada efeknya cuy ya. Kita nggak bisa lihat sayangnya ya. Tapi ini ada ability-nya dan gue penasaran banget. Pengen ngumpulin juga cuy. Oke? Nah, untuk yang monkey-nya ini, gue tuh punya monkey yang biasa dan juga versi promo. Dan itu serangannya beda temen-temen ya. Kita lihat aja cuy. Ke deck ya coba. Oke, ini udah by element. Kita cari yang element fighting. Element fighting. Nah. Oke. Ini adalah monkey yang biasa cuy. Ini adalah monkey yang biasa. Nah, kita bisa lihat di sini skill-nya low kick ya temen-temen ya. Si monkey ini skill-nya low kick. Bentar. Nah, kita cek monkey yang promo temen-temen ya. Promo tadi kita tuh udah dapet. Nah. Ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini coy. Ini beda skill-nya. Tadi low kick 20 damage. Ini reckless charge. 30 damage. Tapi juga menyerang diri sendiri. 10 ya temen-temen ya. Dan HP-nya juga. Ini 50 yang versi promo. Yang dapet dari event. Dan monkey yang biasa tuh. Darahnya 60 ya. HP-nya 60 coy. Jadi ada perbedaan gitu ya. Di kartu promo dan kartu biasa coy. Nah, lanjut lagi temen-temen ya. Di sini kita juga bisa ngecharge si energi kita ya. Si energi atau stamina ini. Pake hourglass khusus stamina event temen-temen ya. Namanya event hourglass yang warna biru. Dapetnya juga ya dari kita ngerjain ini juga dapet ya. Kita kasih contoh. Gue kasih contoh ya yang ini. Yang lapras deck ini. Nah, di sini ada chance reward. Chance reward itu adalah. Kemungkinan lo bisa dapet drop. Dari lawan yang ini. Yang stage ini. Itu adalah promo card-nya. Dan juga shine dust. Dan juga ini adalah shop ticket. Untuk ya exchange di shop ya. Bisa beli hourglass dan segala macem temen-temen ya. Dan di dalam sini ada namanya battle task ya. Atau challenge atau misi lah temen-temen ya. Jadi, nih kita disuruh knock out your opponent active Pokemon. Satu kali dengan lightning type Pokemon. Berarti usahain. Kalian nge-knock out-in musuhnya pake lightning ya. Yang elemena listrik temen-temen. Kayak Pikachu. Kayak si Zapdos kalau kalian punya ya. Old Orc gitu ya. Dan lain-lain lah pokoknya. Dan di sini ada lagi tuh. Put 3 basic Pokemon into play. Jadi, kalian ngeluarin 3 Pokemon basic. Dan dapet event hourglass ini ya. Dan kalau kalian baru pertama kali nyelesain. Itu dapet si hourglass untuk gacha temen-temen ya. Dapet 2. Yang di sini dapet 2. Dapet shine dust. Sama dapet kartu buat. Top ticket. Dan begitu juga yang di intermediate. Sama. Sense rewardnya masih sama ya. Dapet promo pack. Yang isinya bisa Lapras, Monkey, Pikachu. Clevary ya. Tadi sama Butterfree ya. Nah, ini juga sama. Tapi bedanya ini 2 kali. Kalian pake lightning Pokemon. Untuk nge-knock out-in atau ngalahin Pokemon musuh. Put stage 1 Pokemon. Berarti kalian harus naruh Pokemon yang evolusinya. Yang pertama. Dan ada juga challenge-nya atau battle task-nya. Maksimal 14 turn kalian udah harus menang ya. Dan first time rewardnya disini lebih banyak lagi. Dapet hourglass-nya 4. Dan disini dapet shine dust-nya 100 ya. Tadi 2 ini 4. Berarti udah 6 tuh guys. Kalau kalian udah bisa ngalahin. Nanti kebuka lah yang advance ini. Event ini challenge-nya masih sama temen-temen. Dan tapi battle task-nya kalian harus menang 5 kali ya. Jadi gue udah main disini 5 kali. Hadianya tuh Wonder Hourglass. Untuk Wonder Peak temen-temen ya. Bukan gacha yang berewek kartu ya. Bukan yang gacha biasa gitu. Yang Wonder Peak. Gitu. Dan disini ada task yang ini. Nah, ini lumayan agak rumit temen-temen. Apalagi kalau deck kalian tuh belum gaming gitu ya. Belum lengkap lah gitu. Belum lengkap itu agak susah sih. Nggak harus lengkap juga sih. Tapi maksudnya banyak yang mantep-mantep malah. Sedangkan challenge-nya itu. Kita maksimal pake Diamond 1, Diamond 2, sama Diamond 3. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Di decknya mereka ya. Disini ada Golden. Golden tuh Diamond 1 nih. Ini nih. Ini rarity-nya cuy. Rarity-nya tuh maksimal tuh. Nah, kayak si Laper sih nih. Kalian nggak boleh pake yang diatasnya ya. Berarti yang diatasnya tuh Diamond 4. Diamond 4 tuh kayak Articuno X. Terus juga Moltres X. Juga yang bintang 1 kayak Pikachu X. Terus apalagi yang bintang 2. Bintang 3 ya. Dan yang ada crown-nya. Yang ada makotanya juga. Apalagi nggak boleh lah. Jadi gitu untuk ngelari-nya cuy. Kalau battle turn-nya 14 kali ya. Itu tergantung kocokan. Kalau gue bilangnya tergantung kocokan temen-temen ya. Sekali lagi. Kalau challenge-challenge segini tergantung kocokan cuy. Tapi gue kalau misalnya ini. Usah gitu ya. Gue langsung keluar aja. Gue conseat aja. Kayaknya stamina-nya nggak kepake deh. Asal pertandingan yang nggak habis ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Langsung komen aja di bawah. Kalau bener nggak kalau kita cabut atau kita kabur lah. Kita nyerah lah keluar dari pertandingan. Itu stamina event-nya kepake apa nggak. Tau gue sih nggak. Dan juga ada win this battle tanpa musuh lo dapet poin gitu ya. Dan pertama kali menang dapet 6. Berarti udah 12. Udah dapet 1 kali gacha cuy ya. Kita fokusnya ke hourglass gacha ya. Karena di game ini adalah game gacha cuy. Jadi gitu ya. Dan yang expert ini paling susah temen-temen ya. Jujur aja ini susah kalau kartu kalian. Ngerjain misi yang maksimal diamond 3 tadi ya. Karena disini ada star me x ya temen-temen. Wah ini gokil sih. Ini evolusi pertama. Stage 1. Dan juga dia butuh 2 energi doang. Dan damage nya 90. Belum lagi dia punya lapras x2. Ini gokil. Ini kalau kita main challenge ya. Kalau kartu biasa mah. Ya gampang lah ya. Nah ini nih challenge nya ini tuh. Gue susah banget coy. Ini susah banget ya. Tadi. Pokoknya sama kayak tadi ya. Maksimal diamond 3. Untuk si game on ya. Gitu. Ini 12 stun. Kalian kerjain aja tuh. Nah ini ada lagi. Ini tinggal main aja sih. Jadi dapet. Ini yang ini nih. Dapet wonder peak hourglass. First time reward nya dapet 6 lagi. Eh dapet 8 cuy. Berarti kita mendapatkan total 20. Untuk si hourglass. Hampir bisa 2 kali gacha ya. Tinggal nambah 4 lagi lah. Atau nunggu 4 jam lah. Gampang lah itu mah. Yang pasti jangan lupa dimainin temen-temen ya. Dan. Kalau udah dapet lapras x ya. Lapras x ini. Yaudah lah. Setelah kalian mau lanjutin lagi apa enggak ya kak. Kalian tinggal farming-farming ginian cuy ya. Dan ya gue akan main sekali temen-temen ya. Yaudah kita coba aja main cuy. Kita coba main yang mana ya. Yang expert aja lah ya. Jadi ini dia deck-deck gue ya. Kita akan pakai yang listrik ya ini ya. Pembangkit listrik namanya temen-temen ya. Oke. Langsung aja kita main. Kita cobain yang expert. Semoga kocokannya bagus. Dapet Pikachu X di awal ya. Kita coba aja main. Let's go. Kita nanti kalau misalnya teki-teki kita coba kabur. Laminanya kepake apa enggak ya. Kita cek aja. Let's go kita battle. Oke ini dia. Gue jalan pertama apa jalan kedua? Gue jalan pertama. Nah kalau jalan pertama. Kalian gak bisa langsung nyerang. Ingat guys. Harus yang jalan kedua. Kalau pengen nyerang pertama cuy ini kan. Kita cabut. Stamina kita berkurang enggak? Curang ya jir. Curang. Oke ini buat nunjukin stamina berkurang apa enggak ya. Oke. Kita lihat stamina kita berkurang apa enggak ya. Tadi dua ya kalau enggak salah ya. Dua. Masih dua guys. Yang enggak berkurang teman-teman ya. Gue enggak enggak ngerti kenapa enggak berkurang ya. Apa karena kita enggak main sampai habis. Apa ini kalau menang doang gitu ya. Event stamina tuh. Event stamina. Oh gue udah main loh tadi. Enggak tau lah. Tapi kita coba sekali lagi. Expert semoga kocokannya bagus ya. Tadi kocokannya bagus sebenarnya ya. Tapi. Ya kalah aja sih. Emang gara-gara noob aja cuy. Oke. Kita mainkan lagi teman-teman ya. Oke kita coba pakai deck PLTA ini guys kan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dragon Knight emang keren banget cuy. Dragon Knight the best guys. Kalau kalian mau bikin deck air sama listrik ya. Dragon Knight guys. Dragon Knight mantap sekali bro. Oke victory guys. Nah ini kita karena dia ngekill X. Dragon Knight bro. Nah ini tadi yang gue bilang challenge ya. Atau misi atau battle tasknya. Nah main aja terus. Dan nah. Kalau hockey kita dapet dropan teman-teman ya. Itu adalah si promo packnya. Langsung kita buka juga sekalian ya. Oke kita langsung aja cek disini guys. Kita buka saja. Tampak-tampak semoga butterfree dong. Saya belum punya. Saya pengennya butterfree coy. Butterfree. Butterfree. Ini warna pink ada gak warna pink. Warna pink ada gak? Pink. Manker lagi. Gapapa nih guys. Gapapa koleksi lagi ya. Walaupun sudah punya. Kalau kalian mau nge-add gue. Langsung aja di-add tuh ya. Ada angkanya kode friend ID-nya. Teman-teman di-add aja. Lalu kita bisa dapet counter pick ya bersama ya. Atau mungkin kita bisa battle. Segitu lagi untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Follow Instagram gue. at rafi underscore prasetyo. Keep support always VIP. Raffi sending out. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Dragonite Mania.